Intro Hai Bor, Sawadika, para pengamat automotif abal-abal Nah, daripada bikin istri tetangga sebel, gegara diboncengin naik motor Mending gua rekomendasiin daftar sitikar mungil harga 50 jutaan yang bisa ajak jalan istri tetangga beserta suaminya Nomor 1, Gelly Elsie Cross Nah, jika kalian suka bernyanyi dan berkarokeria, pasti tak asing dengan mobil satu ini Ya, ini adalah Gelly Elsie Cross Mantep-mantep bang Apanya yang mantep, Matt? Elsie-nya lah, masa lu? Itu, itu Elsie Gelly, bukan Elsie yang kemarin lu bawa Jangan dibongkar Maafkan, Mehmet, yang suka nyeplos sebarangan, Bor Maklum aja, hormonnya masih naik Nah, kita lanjut Ini nih, ini sitikar mungil, lucu, imut, dan mengemaskan dari Gelly Ini adalah Gelly Elsie Cross Pada dasarnya, mobil ini adalah bentuk lain dari Gelly Panda, Bor Tapi uniknya, mobil ini mengusung konsep crossover Ya, sebuah sitikar yang dikawinkan dengan model ala-ala SUV Jadi ya, begini wujudnya Cukup nyaman untuk jalanan perkotaan Juga lumayan tangguh untuk menerabas jalan yang kurang rata kek muka Mehmet, Bor Kuah lagi, kuah lagi Tapi sayang, keunikan yang ditawarkan tidak lantas merubah mindset masyarakat kita Yang memandang mobil Cina sebelah mata, Bor Apalagi sekarang musim imigran dari Sonono Duh, no comment lah Ya, sangat disayangkan, Bor Padahal, pihak Gelly menyematkan plat body yang lumayan tebal untuk membangun mobil satu ini Gak kayak mobil hijau itu Yang tipis-tipis kek, kek kaling kerupuk Eh, maaf Oh iya, karena mengusung konsep ala-ala SUV Mobil ini juga dibekali dengan roof tile dan konde Yang membuat jiwa lekonglu akan teruji jika keluar dari mobil ini Dibekali dengan mesin DOAC berkapasitas 1300 cc Mobil ini mampu mengencerotkan tenaga sebesar 85 hp Dengan torsi maksimalnya 110 Nm Tenaga yang lumayan untuk sebuah mobil mini panda ini Gak cuma itu Mobil ini diklaim memiliki performa yang lincah Gesit Eh, jadi ya boleh lah kita beli Masalah emblem mah gampang Ganti aja emblemnya Kek, kek mobil gua, Bor Betina gak bakal tau lah Nah, tak lupa LC ini juga menjamin keselamatan kalian Dengan adanya sistem pengereman ABS dan EBD Serta ada dua balon pengaman yang membuat para lelaki suka Air back, Bor Jangan ngeres Memasuki dalemannya, fitur-fiturnya juga lumayan komplit, Bor Sudah tersedia power window 4 buah Rear defogger Headlamp leveling Electric mirror AC analog Dengan pengaturan lengkap Dan tilt steering Gak usah kelamaan Langsung aja kita skip ke harganya Geli LC Cross keluaran tahun 2011 ini bisa kalian pinang dengan harga 50 jutaan, Bor Ada juga yang 40 juta Nomor 2 Kia Picantu Jika tahun lalu kita sudah membahas Picantu berbodi lawas Gantian Ini kita bahas yang sudah facelift, Bor Tentunya makin imut kek, kek bayi marmut Ini adalah Kia Picantu tahun 2009 Ya, pasti kalian tak asing lagi Apalagi buat kamu yang biasa menggunakan obat nyamuk bakar Itu kosmos Lihat aja itu, Bor Memiliki kedua mata yang bulet Mobil ini memang menandakan mobilnya para wanita Memang imut Bulet-bulet imut Mobil ini pertama diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2004 Dan pada tahun 2007, Picanto ini mendapatkan mayor facelift Dan barulah pada tahun 2011, Alnyu Kia Picanto diperkenalkan, Bor Iya, itu lampunya Sudah cakep Ditambah lagi grill depan andalan Kia yang mengusung tema Tigernos Kita fokus aja ke Kia Picanto Cosmobor Perlu kalian tahu, kemunculan mobil ini mampu merubah mindset Sebagian orang yang memuja merek Jepang Maksudnya merek Jepang Beralih ke mobil Korea Ya, apalagi Kalau bukan harganya yang murah Tapi kualitas bukan kaleng-kaleng kongguan, Bor Memasuki dalemannya Masih saja standar Sama kayak pendahulunya, Bor Tapi ini lebih di downgrade Itu Lihat plastik keras Seperti menyatu pada mobil ini Ya, bukan sepata-mata mobil ini benci sama fitur, Bor Melainkan ini dari sananya Agar penjualan mobil ini bisa lebih murah Sudah menggunakan power window dua buah Pengaturan spion kek pentil Pentil apa? Eh, eh Ya Pentilan, Matt Itu lho Makanya jangan buat mainan Nanti gagal fokus Sepionnya maksudnya, Bor Oh iya, yang kita bahas ini tipe terendah, Bor Tapi, sudah tersedia rear defogger AC analog lengkap dengan heater Dan tilt steering Oh iya, berhubung power window-nya cuma dua Ya, kalian bisa memanfaatkan ongkelan kaca ini Untuk ngejimbor Biar hidup sehat Mengindang mesin berkapasitas 1100 cc Tenaga yang dihasilkan mobil ini sebesar 69 HP Dan torsi maksimalnya 97 Nm Memang cukup kecil Tapi jangan remehkan, Bor Si mobil kutu ini memiliki akselerasi yang oke Apalagi di putaran bawahnya Duh Sangat lincah untuk selip sana-selip sini Kayak banci datang bulan Tentunya, konsumsi BBM-nya pun bikin SPBU manyunbor Sangat iri Sekitar 12-14 km per liter untuk dalam kota Tapi sayang Terkadang, sebagian orang tidak menyukai suspensinya yang keras Terutama itu loh cowok-cowok Paling gak suka yang namanya keras Beda kalau yang empuk Jangan risau soal perawanannya, Bor Tentunya sangat mudah Ditambah lagi, ketersediaan spare part-nya juga mudah, Bor Tenang, Wai Dan jika tak ada yang kelewatkan Kita bahas harganya Kia pikanto kosmo keluaran tahun 2009 ini Bisa kalian tebus Dimulai harga 50 jutaan Ya, 50 juta, Bor Tapi jika cuan lu kurang Bisalah ambil yang tahun lawas Sekitar 40 jutaan Nomor 3 Dayasu ceria Jika kedua daftar sebelumnya masih saja membuat kalian murung Dan belum bisa menaiki hormon kalian Mungkin mobil satu ini bisa membuat hati kalian ceria, Bor Ya, ini adalah Dayasu ceria facelift Karena dulu kita pernah mencabuli mobil ini Tapi yang keluaran tahun 2000an Iya, yang tahun 2000an Lampunya masih kayak sepombom Alias kotak Gantian Ini yang faceliftnya, Bor Nah, jauh sebelum LCGC lahir Ternyata sudah ada mobil yang irit Dan murah, Bor Seperti ceria Bolehlah kita menyebut mobil ini Sebagai embah buyutnya LCGC Di negara asalnya Mobil ini bernama Dayasu Mira Eh, bukan Mira itu, Bambang Tapi Mira sebuah nama mobil dari Jepang Di negara tetangga kita, Malaysia Mobil ini bernama Pro Dua Kancil Yang mulai diproduksi pada tahun 1994 Sampai 2009 Dan di Indonesia Pihak Dayasu baru memasukkan mobil ini Pada tahun 2000, Bor Lihat aja tampilannya Kecil, imut, mungil, kek Keupilnya memet Tapi tidak bau Nongol terus Bikin kaget aja Ya, pastinya mobil ini sangat lincah Untuk menerobos kemacetan di kota Makanya mobil ini sangat gue rekomendasiin Buat istri kalian yang suka ke pasar Memasuki dalemannya Hmm, terbilang cukup standar Dan minim fitur Sudah dikasih AC saja Ya sudah Alhamdulillah, Bor Tapi jangan salah Walau bodinya mungil Mobil ini masih cukup nyaman Untuk dinaiki 5 penumpang 6 juga gak apa-apa, Kok Bor Kalau kalian tega Dibekali dengan mesin berkapasitas 850 cc Mesin ini mampu memutahkan tenaga sebesar 36 horse Ah, horse 36 horse power Ya, torsinya juga sekecil itu 63 Nm Itu pun kalau mobilnya sehat, Bor Panjang cili Tapi jangan salah Walau tenaganya kecil Akselerasi mobil ini Memiliki nafas yang panjang Hingga 9000 RPM Jangan ngomongin BBM Tentunya sangat irit Mencirit sampai mencret, Bor Sekitar 15-17 km Untuk 1 liter BBM Tapi sayang Untuk ketersediaan superpat Ya, rada susah Samalah, kayak Kelly tadi Dan yang terakhir Langsung saja kita bahas harganya Daya suceria keluaran tahun 2003 ini Bisa kalian boyong pulang Dimulai harga 40 jutaan Waduh, waduh Selesai sudah Pembahasan si tikar murah kali ini Jangan berkecil hati, Bor Walau masih jadi kaum CLBK Intinya tetap berusaha dan berdoa Alon-alon asal kelon Alon-alon asal kelakon, Bambang Iya, iya, Matt Soklah Kasih mereka, wejangan Tentang kehidupan yang rasanya kayak kopi Oke, oke Jadi, gini semua pemirsa Jangan pernah Weh, gue belum selesai ngomong Kamrat Jangan ditutup dulu Jangan ditutup dulu Jangan ditutup dulu Jangan ditutup dulu